Pemirsa tim Gegana dari Brimopolda, Sulawesi Selatan dan tim Laboratorium Forensik diturunkan ke Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo untuk olah TKP ledakan di sebuah kamar kos. Ternyata dari hasil pemeriksaan, peristiwa itu terjadi bukan semata akibat gas dalam septic tank, melainkan juga hal berikut ini. Anggota dari tim Gegana Brimopolda, Sulawesi Selatan memasang garis polisi di depan gerbang rumah kos di Jalan Anggrek, Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Bersama tim dari Laboratorium Forensik, mereka melakukan olah tempat kejadian berkara ledakan di rumah kos. Anggota memeriksa dugaan kebocoran gas di tempat ini, sebab setelah peristiwa terjadi di tanggal 8 Juli lalu, masih tercium bau gas yang menyengat. Benar saja, ketika lokasi jaringan gas alam dibongkar, petugas menemukan kebocoran. Lokasi pipa gas juga berada dekat dengan sepi tank. Samping sepi tank itu terdapat pipa gas alam, dan di mana pipa itu yang tadi kita sama-sama melihat bahwa terjadi kebocoran. Akibat kebocoran itu, gas merendex atau masuk ke permukaan tanah melalui sepi tank. Sepi tank masuk, sipulasi sehingga dia masuk ke kamar mati. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan Pak ada campuran antara gas alam ini dengan gas yang terkandung di dalam sepi tank? Betul, seperti itu ya. Ya, sesuai dengan hasil warga TKP yang dilakukan oleh rekan kita dari kedana, demikian. Ledakan di kamar kos nomor 7 terjadi pada Sabtu lalu, dentuman terjadi ketika seorang teman penghuni menyalakan rokok. Ledakan cukup kuat mengakibatkan dua kamar kos porak-poranda. Bahkan dinding kamar terbelah dan ambruk. Akibatnya orang yang menyalakan rokok tadi mengalami luka bakar hingga 50 persen. Polisi menyebutkan ledakan di rumah kos ini bukan yang pertama kali terjadi. Pada bulan Oktober tahun 2022, di kamar kos tersebut juga terjadi ledakan yang menyebabkan seorang perempuan mengalami luka bakar. Korban meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari. Polisi akan menyelidiki penyebab kebocoran jaringan pipa gas tersebut. Apakah karena adanya kelalaian saat pemasangan atau murni karena kecelakaan? Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Puang, Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Terima kasih.